Hai Sobat Pencinta Cator Terima kasih sudah klik video ini Saya mau bahas partai yang bikin saya terkejut Jam 3 tadi Jam 3 tadi itu saya terbangun Saya lihat game Sinkuevel Cup Dan ternyata boom Benar-benar gila Ini ada 4 langkah brilian di game ini Pertemuan antara 2 pecatur top Nomor 1 Rusia Yane Pumniachi berhadapan dengan Karwana Fabiano Karwana dari Amerika Serikat Dua-duanya ini pernah menjadi penantang Dalam perebutan gelar juara dunia Yang satu Kalah dalam tiebreak Fabiano Karwana Dan kemudian Yane Pumniachi kalah Di saat-saat terakhir Magnus Kalsemundur Dari gelar juara dunia Dia kalah di Momen catur standar Nah teman-teman Sinkuevel Cup ini dalam rangkaian Grand Chester Hadiannya gede banget prestisius banget Tapi gak ada Magnus disini dan Hikaru Nakamura Langsung saja kita bahas Game-nya jangan lupa like dulu share dan Subscribe Akurasinya capai 99% Coba tebak yang mana Putih memulai dengan langkah M4 Hitam C5 Putih kuda F3 Membukaan sisi land defense Hitam G6 Ini Hyper Accelerated Dragon Jadi bedanya dengan Dragon Variation yang biasa Ini lebih cepat langsung G6 Dan kemudian putih D4 Sikat pake pion Sikat pake kuda oleh putih Kemudian gajah G7 Putih kuda C3 Hitam kuda C6 Langsung menyerang kuda di petak D4 Dijaga pake gajah oleh putih Kemudian kuda F6 Putih gajah C4 Langsung mencegah langkah D5 Sekaligus menghidupkan perwira Hitam Mengamankan raja Putih gajah mundur ke petak B3 Hitam D6 Putih F3 Mencegah kuda ke petak G4 Hitam Menteri ke petak A5 Langsung memberikan pin Nah kemudian putih lanjutkan dengan langkah Menteri D3 Di langkah ke 10 Hitam lanjutkan dengan kuda E5 Putih menteri D2 Hitam gajah D7 Putih lanjutkan dengan rokade panjang Dan hitam benteng F Ke petak C8 Lihat ya Hitam udah langsung setup serangan Menyerang langsung nih Jalur C nya dia langsung siap Kudanya bisa siap ke petak C4 Juga terkadang Mengancam kuda di petak C3 Menteri juga Mengancam kuda di petak C3 Ini secara gak langsung Gajahnya juga bahaya nih Kalau dalam pembukaan Sicilian Hyper Hyper Accelerated Dragon Pokoknya Andelannya di ini juga nih Di gajah Vian Keto ini Nah langkah ke 13 Kira-kira putih ngeresponnya gimana Putih lanjutkan dengan langkah Raja B1 Positional Move Hitam kuda ke petak C4 Pukul pake gajah Karena rugi kalo putih gak pukul ya Kemudian pukul pake benteng Nanti kudanya bisa makan gajah Kalo didiemin Kemudian putih lanjutkan dengan langkah G4 Hitam gajah ke petak E6 Dan kemudian putih kuda B3 Gajah E6 ini bukan sekedar langkah Tapi tujuannya adalah kombinasi benteng makan kuda di petak C3 Dan menteri mendapatkan piano di petak A2 Jadi langsung ditutup dengan kuda B3 Yang gak mau tuker ya Karena rugi Nanti gajahnya makin hidup disini Kemudian menteri mundur ke petak A6 Putih mainkan langkah gajah D4 Hitam menupuk benteng di jalur C Dan putih Melakukan langkah blunder dengan G5 Saya kasih waktu buat temen-temen tebak disini Kira-kira langkah terbaik buat hitam apa temen-temen Disinilah langkah brilliant dimulai Yannepomniachi tidak melihat bahwa hitam bisa mainkan Boom! Sacrifice tonight Ini yang membuat Kukes Dumaraju Kemudian Anis Giri Pemain catur yang lainnya yang lagi bertanding menonton partai ini Wah ini bener gak sih? Ya tapi yang melakukan ini kan bercatur top dunia Pasti bener nih Nah semua jadi tertarik menghitung Ada langkah apa? Ada analisa apa dibalik langkah kuda makan empat Ya kalau kalian tajam disini Putih lanjutkan dengan pion memukul kuda Apabila dia memukul dengan kuda Maka hitam akan merencanakan langkah benteng sacrifice Memukul gajah di petak dempak Boom! Kalau dimakan pakai kuda Maka disini dua langkah skakmat terjadi Menteri pukul pion Raja geser Dan boom skakmat Ya pada saat benteng makan dempat Mau gak mau Ya udah sama perwiranya Ya berarti putih juga gak bisa makan Ya udah sebenernya udah unggul besar buat hitam ya Ya berarti putih harus geser Misalkan menteri f2 Dan ini tinggal dibalikin aja benteng empat Nah udah susah Itulah yang akan terjadi Kalau misalkan kuda pukul kuda Jadi disini putih memukul dengan pion Nah kira-kira Apakah sama lanjutannya Apa lanjutan yang terbaik buat hitam Setelah kuda makan pion dempat Yap Gajah makan kuda di petak dempat Kemudian putih kuda makan gajah Dan langkah berikutnya Brilliant yang kedua di game ini Boom Sacrifice the rook Ya pasti tau dong lanjutannya Kalau dimakan Maka menteri makan a2 Raja c1 Dan skakmat Ya putih gak bisa makan Putih mainkan langkah a3 Dan Nianepomniac belum menyerah disini Karena perwiranya masih sama Bagaimana hitam melanjutkan serangan berikutnya Dia masukkan menteri Petak c4 Dan jadi langkah brilliant ketiga di game ini Dengan tujuan menteri a2 Menteri a1 Ya Kalian mungkin mikir Lah bukannya bisa makan gajah ya Nah Kalau kuda pukul gajah Maka hitam akan lanjutkan dengan benteng makan c2 Mengancam menteri Ya let's say menteri somewhere Menteri petak b4 Maka akan dilanjutkan dengan makan Makan dan dengan posisi ini Jelas sudah kalah buat putih Secara struktur Secara pertahanan juga sudah kalah Jadi Nianepomniac gak mau dong Dia jalankan langkah b3 Bagaimana hitam melanjutkan permainan Menteri mundur satu langkah ke petak c5 Mengancam pion a3 Kemudian putih Mainkan langkah benteng c1 Hitam memukul pion a3 Yap Bentar Kenapa putih gak mau jaga dengan raja b2 Apa yang akan terjadi Maka akan ada ancaman Gajah Secrifice pion b3 Boom Kalau makan pakai kuda Skakster Dimakan pakai pion gimana tuh Maka ada lanjutan langkah e5 Yang memaksa kuda harus pindah Kalau b4 ya Sekali doang Tinggal menteri c4 Kuda kabur somewhere Benteng c2 Kalah juga Jadi itulah kenapa dibiarkan Pion a3 dimakan oleh hitam Dan kemudian putih h4 Hitam benteng naik ke petak c5 Kemudian putih benteng c ke petak f1 Dan inilah langkah penutup brilian Di game ini Dan menjadi brilian ke 4 Dengan akurasi karuana 99,2% Sementara putih 87,4% Tau kalian langkahnya apa? Boom Sacrifice Bishop Dan menjadi penutup di game ini Yanepomniachi Menyerah di langkah ke 25 Apa yang akan terjadi Kalau pion pukul gajah Maka hitam akan lanjutkan dengan Benteng pukul pion Skak Kuda makan benteng Dan menteri pukul kuda Apabila ditutup dengan menteri b2 Maka raja akan digocek Dengan menteri d3 Raja geser ke petak k1 Benteng a5 Menteri harus menutup Menteri c3 Raja b1 Dan kemudian benteng b5 Harus ditutup dengan queen Dan kemudian Boom Skak mat Ya Bagaimana kalau misalkan kuda yang memukul bang? Maka akan ada lanjutan langkah yang sama Tapi bagaimana jika raja a1 langsung Maka digoceknya seperti ini Menteri a4 Kemudian apabila ditutup dengan menteri ke petak a2 Maka menteri d4 Apabila ditutup dengan menteri b2 Di skak Apabila raja ke petak b1 Kena gocekan seperti tadi Yaitu menteri a4 Apabila raja ke petak c1 Ada menteri d3 Atau benteng c5 Skak Apabila raja ke petak d2 Ada menteri g2 Jadi ini ujungnya bakal digocek lah Dan bakal kena juga Benteng c5 raja Teman-teman bisa analisa pakai papan ya Kalau kalian bingung Ya dapat dilanjutkan dengan menteri ke petak d3 Atau benteng d5 Mungkin lebih akurat Kemudian raja ke petak c1 lagi Menteri d3 nih Dikunci aja ya Membingungkan pasti Ya even mungkin Menteri b4 Kemudian benteng c5 Dimakan seperti ini Tetap aja hitam yang unggul ya Karena walaupun ini 2 benteng Tapi pionnya sekampung Susah lah Kalah lah Apalagi dalam posisi putihnya Sangat pasif Indah bukan teman-teman Permainan dari Fabiano Caruana Jarang sekali terjadi Di level Super level Top level Seperti ini ya Karena Kenapa jarang terjadi Permainan tal di era sekarang Ya karena seharusnya Pemain catur Jadi lebih solid Karena mereka sekarang Bisa belajar dengan Komputer yang super canggih Jadi mereka pasti Menemukan langkah-langkah terbaik Dari opening Sampai middle game Biasanya itu kalau top level Preparationnya Persiapannya itu Dari opening Sampai middle game Tapi ini mengherankan Kenapa di top level Seperti Yane Pumniaci Bisa terjadi kesalahan Seperti ini Nah saya mengambil Banyak analisa Menurut saya Mungkin karena Yane Pumniaci ini Terlalu sering Melangkah cepat ya Coba lihat Waktunya teman-teman Ya dia selalu mengharapkan Dengan melangkah cepat Lawannya akan nervous Dan lawannya akan melakukan Kesalahan Ya coba Dengan penggunaan waktunya Ini kan game-nya dimulai Dengan 2 jam ya Tapi lihat Penggunaan waktunya Dari Si Yane Pumniaci Pada saat melakukan Kesalahan Yaitu dengan jalan G5 Nah lihat 1 jam 57 menit Sementara hitam 1 jam Lihat Dan kemudian Pada saat melangkah Kuda makan M4 Ya Fabiana Caruana Spend waktu 15 menit Untuk memikirkan Kuda M4 Nah pada saat menjalankan Langkah G5 Yane Pumniaci Hanya membutuhkan Waktu berapa detik Nih Dari 30 Nah Menjadi 54 Berarti ada tambahan Waktu dan dia cepat Sekali melangkahnya Nah itu adalah Sisi lain Kenapa Bisa terjadi Blunder Sefatal ini Teman-teman Jadi Kalau kalian nonton Di video RL Chess Bukan hanya sekedar Analisa langkah aja Tapi saya akan bagikan Experience ketika Saya Ketika pemain Bermain ya Jadi kenapa bisa Salah seperti itu Yap Jangan lupa Bantu video ini berkembang Dengan cara Like, share, komen Dan subscribe Bantu RL Chess Menembus 74.000 subscriber Guys Gila ya Akhir-akhir ini Kita nonton 4 langkah brilian Terus go kial Terus go kial